Saudara Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik putusan hakim tindak pidana korupsi terhadap tiga terdakwa kasus korupsi GOR. Menurutnya putusan ini sekaligus menjawab isu kerugian negara pada kasus ini sungguh tidak terbukti. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie kepada sejumlah wartawan ketika dimintai tanggapan terkait putusan hakim pengadilan TIPIKOR terhadap tiga terdakwa kasus korupsi pembebasan lahan proyek pembangunan ruas jalan Gorontalo Outering Road. Menurutnya hasil persidangan membuktikan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Bahwa putusan hakim terhadap tiga terdakwa menunjukkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam proses pembebasan lahan pembangunan GOR. Putusan ini juga sekaligus menjawab isu-isu miring terkait dirinya yang merasa disudutkan dalam kasus ini. Terdakwa masalah kasus GOR yang digemor-gomborkan yang telah menjudulkan salah satu saya pribadi juga sebagai Gubernur katanya ada kerugian negara 80 miliar turun lagi ke 43 miliar. Ternyata terbukti itu hanya 56 juta dolar pembayaran. Dan pemberian hukuman, penjatuhan hukuman oleh JPU makun hakim, saya ucapkan terima kasih. Emang realitanya seperti itu. Karena di persidangan itu yang dilihat itu saksi dan data-data dan fakta. Faktanya datanya seperti itu. Tapi ada orang lain memaksa, maksa jasa, maksa hakim agar ada orang lain selain mereka. Ya kenyataannya seperti itu. Hukum tidak bisa membela, hukum tidak bisa dibela-belokin, hukum di atas segala-galanya. Sementara itu menangkapi adanya surat perintah penyedikan yang akan dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Pasca Putusan Hakim, Rusli Habibi mengatakan harus didukung dan dihormati putusan kejaksaan tersebut. Oh itu harus berhormati. Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo menyatakan segera mengeluarkan surat perintah penyedikan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada kasus Gor. Ini dilakukan untuk mengungkap aliran dana korupsi sebesar 43 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Dalam persidangan dari keterangan saksi surat petunjuk keterangan terdakwa dalam persidangan ada menunjukkan perannya orang lain dalam perkara ini yang akan kami segera tindak lanjuti. Dan waktu dekat akan saya akan mengeluarkan surat penyedikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penerimaan uang yang sekarang diterima oleh yang mendapatkan uang pembasan tanah. Diketahui hakim pengadilan tipikor sudah memutus tiga terdakwa dengan putusan yang tak jauh berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut kejati, jaksa dan hakim belum bisa membuktikan aliran dana korupsi terhadap tiga terdakwa. Untuk itu perlu penyedikan baru menggunakan undang-undang tidak pidana pencucian uang agar bisa mengungkap orang-orang yang terlibat menerima aliran dana kasus korupsi Gor. Hencetumilaar, Kompas TV, Gorontalo Terima kasih telah menonton!